2-0 kemenangan untuk Rebellion Zion menutup minggu mereka di minggu yang ke-NM. Rebel Squad, tengok. Sadis banget ya ini sang banteng nyeruduk naga di leg yang kedua. Sadis banget bang. Bang Swaylo, sesuai dengan ekspektasi kalian kah 2-0 dengan nilai yang mutlak banget untuk kalian kemenangannya. Kalau dari segi ekspektasi sih, kalau dari aku sendiri gak ada ekspektasi sih. Karena kita sebelumnya pertandingan terakhir lawan Aura, kita di Pilpres tuh kena bantai dan ya kita lakuin yang terbaik aja sih. Dan puji Tuhan hasilnya memuaskan. Hasilnya memuaskan, ini menarik ya. Karena bisa dibilang dari berseson-seson kalian tuh di MPL gak pernah kalah sama tim Aura historinya loh. Regular season, udah 3 season kayaknya. Dan kemarin di Pilpres kalian tertumbangkan ya. Dan kali ini kalian balas dendam. Apakah kalian terkejut dengan line up baru mereka? Kalian mempersiapkan untuk line up baru ini gak sih? Gimana kalian lihat line up mereka yang ini? Mungkin kalau dari line up itu yang kita waspadain cuma Aran. Mungkin bisa dijawab Audi sih. Gimana Audi? Akhirnya di line pertama kan belum ada Aran nih. Di line kedua kamu akhirnya ketemu Audi sebagai rookie yang lagi bersinar banget. Audi dan juga Aran gimana kamu melihat Aran di match yang akhirnya tuh ngelawan gitu? Ada dia sama gak ada dia sama aja sih. Dua lag kalah 2-0. Serem juga ya. Naganya digoreng ya. Iya. Naganya digoreng. Tapi gimana permainan Aran menurut kamu sebagai rookie? Kan mungkin banyak yang tentunya dipersiapkan. Untuk match. Untuk bertanding di MPL. Menurut musim ini gimana? Untuk ngelihat Aran. Biasa aja sih. Soalnya main Pak Wito gampang. Main Miam Minion doang. Main Pak Wito gampang. Main Kaja gampang gak? Kaja susah dong. Sekalinya dapet tapi langsung menang. Mantap. Apalagi tadi momen yang kamu hasilkan mungkin itu adalah titik comeback yang semua orang langsung pada teriak. Dimana kamu ngedapetin Bruno gimana komunikasinya pada saat kalian yang kayaknya kok udah balik kok kamu tiba-tiba lompat. Itu ide dari kamu apa emang udah berlima ingin nge-counter attack? Enggak dikomunikasiin sih. Cuman paling di band aja kali kajahnya next time ya. Soalnya sama Onyx di band juga kan. Oh gitu. Jadi memang dari hero. Hero mu kayaknya banyak banget yang harus di band ya. Rangkok aja. Gak apa-apa kamu gak panik kalau semua hero mu di band? Enggak sih. Soalnya emang masih banyak lagi sih yang belum muncul di MPL ini. Serem. Masih banyak yang belum keluar. Ngomong-ngomong Pak Kito juga ya. Tadi kita bisa lihat kalau Pak Kito tuh mahal banget ini adalah hero signature juga dari Aran dan juga dari Kars. Hero nya jadi rebutan nih Pak Kito. Tapi Kars banyak banget yang bilang susah banget nih Fredrin di game yang kedua. Kamu ngerasa gak sih susah menggunakan hero itu dan gimana cara kamu mengatasi kesulitan itu? Biasa aja sih sebenernya. Biasa aja ya. Tapi gimana momen-momen ketika itu kan tadi close combat banget. Bahkan network sempat ke arah dari Aura. Gimana kalian untuk bisa memanage? Untuk tetap tenang? Cari momentum? Fokus aja sih sama disiplin. Sama planning lah. Cara menangin gamenya gimana. Planning cara menangin gamenya. Oh ini memenangkan game tentunya yang paling ditunggu-tunggu ya oleh kalian. Karena di minggu ini kalian bisa ngemenangin dua match kalian dengan cukup memukau. Dan kalau dari Vincent sendiri gimana? Dua match di minggu ini. Puji Tuhan menang. Puji Tuhan menang. Tapi kalian ngeliat semua tim apa sih kayak yang membedakan dari tim-tim. Mungkin setelah break dua minggu. Apakah ada hal yang menurut kalian wow semua tim berkembang ya? Gimana ya? Tetap apa ya tetap konsisten sama latihannya aja sih. Kayak kita fokus sama tim kita dulu aja. Kayak masalah tim kita cepat-cepat selesain lah. Terus biar bisa apa ya konsisten gitu. Misalkan sih Zen ya tapi kemarin kan yang main Gwyn kamu ya. Gwynivir. Hari ini Aura juga bermain Gwynivir nih. Iya. Kalian udah tau cara nge-counternya? Atau kalian memang ngebiarin atau tadi memang kalian gimana? Ngeliat Gwyn juga dipik nih oleh Aura untuk ngelawan kalian. Iya hair kutukan Bu deh. Oh hair kutukan ya? Jadi kamu rekomen gak untuk orang-orang menggunakan Gwynivir? Jangan dipakai dah. Jangan dipakai ya? Iksia. Terus sekarang Gwynivir. Siapa nih yang berani memecahkan kutukan Gwynivir dan juga Iksia? Tapi ngomong-ngomong ya. Dari match tadi dua game ada satu player yang sepertinya bersinar sekali. Siapakah player of the match? Rebel Squad? Audi. Haiz. Haiz Amor. Siapa lagi? Uh banyak sekali. Siapakah player of the match? Untuk match kita yang kedua ini. Mari kita cek bersama-sama. Kars serem banget. Kars EXP sekarang kan juga serem-serem. Gimana? EXP sekarang kan banyak banget yang serem-serem ya. Kamu ngeliat EXP zaman sekarang gimana sih Kars? Banyak yang bilang EXP zaman sekarang tuh serem-serem. Kamu ngeliat EXP lawanmu tuh gimana? Sama semua sih. Gak ada yang serem. Gak ada yang serem? Gak ada. Terus apa yang kamu pikirkan ketika mungkin menghadapi aran hari ini? Biasa aja main sama minion doang. Main sama minion. Jadi kamu berfokus, apa yang kamu fokuskan ketika bermain EXP? Fokus job dash aja. Boleh dikasih tau gak job dashnya apa? Beda-beda sih tergantung hero. Beda-beda tergantung hero. Jadi semua pekerjaan dari Kars itu beda dan apakah pekerjaan Kars hari ini Kars merasa sudah donbang? Udah soalnya menang. Udah soalnya menang. Oke tapi Haiz Amor berturut-turut setelah Haiz Amor datang ke Rebellion. Rebellion gak pernah kalah sama tim Aura dan ini terjadi lagi. Ada yang mau kamu sampaikan buat tim Aura gak sih? Semangat aja Aura. Semangat aja Aura. Minggu ini ditutup dengan manis. Ada yang mau kamu mungkin sampaikan kepada orang yang spesial? Atau Rebel Squad yang disini? Makasih untuk Rebels yang sudah dukung kami terus-terusan mau kalah atau menang. Semangat terus aja udah. Semangat aja. Haiz mau pake Iksia gak? Mau justru itu hero anda anak-anak. Ada yang jangan, ada yang mau. Sebenernya dari dulu awal keluar hero itu aku mau pake hero itu. Tapi sama temen-temen di band terus. Temennya yang nge-band biar kamu gak pake? Iya. Oke. Payalau gak boleh? Jangan. Empat bilang no, satu bilang yes. Akankah Rebellion bermain Iksia minggu depan? Kita akan cek bersama-sama tapi boleh kasih tepuk tangan untuk Rebellion Zian. Kemenangan yang luar biasa dengan dua kos.